Halo, apa kabar semuanya? Aku doain semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Aku udah lama banget gak buat video ini, sekali ini aku mau nge-review sesuai dengar request teman-teman. Nah disini aku dapet request dari teman-teman, ini namanya Prodit. Nah ini aku siapa nih yang waktu kemarin pernah komentar untuk review Prodit? Nah ini aku mau review yang makanan basahnya dulu ya, karena emang aku ngeliat juga ada makanan keringnya, cuma aku lebih tertarik ke makanan basahnya sih gitu. Ya udah, aku gak mau banyak opening, aku langsung review aja, singkat, jelas dan padat ya teman-teman. Aku lanjutin ya. Oke, teman-teman ini bisa dilihat ya, ini merknya Prodit dan ini untuk rasanya itu salmon makarel, salmon kembung. Jadi ini kayaknya perpaduan semua ikan kali ya untuk satu packaging gitu. Nah disini bisa dilihat bentuknya sih kayak premium gitu ya teman-teman. Lebih kelihatan kayak makanan mahal gitu, tapi ini harganya itu cuma berapa ya aku beli di online? Itu Rp6.000. Ini di Pulau Jawa ya teman-teman. Kalau teman-teman ada di luar pulau mungkin akan lebih mahal gitu, ataupun teman-teman beli di pet shop atau apa itu mungkin lebih mahal. Kalau ini aku beli di online, harganya Rp6.000. Nah ini untuk bisa dilihat ya teman-teman, mereka itu menginformasikan bahwa your cat complete balance daily diet. Jadi mereka itu bilang katanya ini perpaduan yang udah komplit buat kucing kita sih. Nah disini pun bisa dibaca ya teman-teman. Dibuat dari ikan segar, terus tidak ada pengawet, dan ada taurin dan omega-3-nya. Ini memang bagus sih, mereka menginformasikannya ada kelebihannya tiga ini. Oke, kita lihat sekarang di bagian belakangnya. Nah ini dia, ini seperti biasa, ini apa namanya, komposisi. Nah ini aku kaget sih, mereka itu bilang untuk ukuran kucing 2 kg, dia perlu 2 poch si makanan basah ini. Terus untuk yang 4 kg, 4 poch gitu. Biasanya kan kalau si kucing-kucing aku tuh rata-rata udah ada yang 4 kg ya. Berarti dia harus 4, menurut aku kebanyakan sih kalau untuk 4 paket ya teman-teman. Biasanya sehari itu cukup 2 kali aja pun itu kucing aku kadang suka gak memakan banyak-banyak juga sih kayak gini gitu. Dan biasanya kalau kebanyakan pun ujung-ujungnya pasti mencerat gitu. Cuman gak tau sih mereka kenapa bisa bilang 4 kg untuk berat 4 kg, berarti dia harus makan 4 poch. Menurut aku banyakan gitu sih, ini menurut aku ya teman-teman. Nah lalu ini proteinnya bisa dilihat 5%, terus lemaknya 0,5%, seratnya 1%, terus ASH-nya 3%, taurinnya 0,05%, terus sama moisturizer kelembapannya 90%. Oke, karena kan memang lembek, basah ya, udah dateng, artisnya udah dateng, tadal ya. Nah, ini bisa dilihat ya, pembuatannya itu di Banten teman-teman. Dan ini PT-nya itu PT dari PT Kino Pet World Marketing Indonesia. Oke, sepertinya Pini udah gak sabar, aku juga pengen tau sih ini. Dia ada 4 ini ya, 4 ikan, salmon, makarel, oh 3, 3. Salmon, salmon, makarel, sama ikan kembali. Oke, sabar, 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 sabar. Tadi dulu ya, ini kita singkirkan dulu kucing ini. Duh, ya salam. Aku buka, wangi banget. Ya bener-bener wangi ikan banget sih teman-teman. Nih, bisa dilihat. Oh my God, kok bentuknya begini ya? Oh, dia tuh lebih, bentuknya tuh lebih kepotongan. Tuh. Ini apa kok lebih banyak jelinya ya? Tuh. Aku pengen buka semuanya deh. Kalau dari wangi enak banget, wanginya. Bener-bener kayak, sekaya sarden, sarden manusia deh. Kalau kalian cium. Tadi ya, Pini ya, kita lihat tuh. Aku buka aja deh semuanya. Kasihan kucing aku. Kasih aja semuanya. Oke. Tadi ya, Pini ya. Oke. Nih, bisa dilihat ya teman-teman. Tuh. Ini tuh ternyata dalam bentuk potongan. Potongan ikan. Aku baru ngeliat. Aku baru dapet lagi makanan kucing basah dalam bentuk potongan. Jatuhnya kayak sarden sih ya. Terus, nah ini tuh kayak jelly-jellinya gitu. Tuh. Jelly-jelly gitu sih tuh teman-teman bisa dilihat. Nah ini tuh menurut aku kayaknya lebih banyak jelly-nya sih dibanding sama potongan ikannya. Kayaknya gitu. Baru. Aku baru lagi nemu yang kayak gini sih. Biasanya tuh, biasanya kadang udah ada yang lembek kayak live cat, whisk cat, teman-teman yang udah menakku review-review di video sebelumnya. Aku baru tau. Yaudah. Ini kita lihat ya. Dari bau ini, kalau teman-teman biasa beli ikan makarel kalengan ya. Yang buat kita gitu kayak gagak atau merknya. Yang merk-merk buat manusia. Apa namanya? Wanginya kayak gitu. Terus, apa namanya? Kalau dari tekstur bisa dilihat. Ini jelly apa-apa ya. Aku juga ngerti di situ sih gak dijelasin. Kalau ini tuh ada jelly-nya. Aku pikir tuh ini bakalan lembeknya kecampur gitu loh teman-teman. Ternyata ini lebih banyak jelly-nya dibanding dengan ikannya. Tau deh teman-teman penilaiannya kayak gimana. Kalau aku yaudah lah. Mungkin ini kan memang komposisinya emang udah di-startin dengan kucing. Mungkin bagus ya teman-teman. Terus, kalau dari bayi tekstur ya lebih banyak jelly-nya dibanding sama ikannya. Yang tadinya dia bilang ada ikan, tiga ikan itu ya teman-teman. Yaudah kalau dari bau, wangi, terus sekarang daya kesukaan kucing kita kayak gimana ya. Aku mau ininya aku masukin ke dalam dulu. Ya, suka apa enggak. Ntar ya. Nipin. Coba kita lihat. Dia awal-awal bingung sih cari yang mana ya. Enak tuh, Ben? Dia bingung. Kucing aku aja sampe bingung makan yang mana dulu ya. Nah, dia tuh nggak langsung ngincar yang jelly-nya loh teman-teman. Dia tuh langsung ngincar yang ikan-ikannya. Tuh, tarikan dia di sini ya. Dia nggak dimakan yang ini, terus dia nyari yang di tengah yang ada ikannya. Oke. Ya, tapi kucing aku tetap aja suka dia sama ya sama beginian. Tuh, dia tadi makan jelinya terus coba-coba gitu. Mungkin agak keras kali ya. Oke. Mungkin kalau dari aku. Oke. Review kali ini mungkin kayak gini aja ya teman-teman. Karena memang nggak terlalu banyak yang aku tahu tentang informasi prodit ini. Kalau teman-teman punya informasi lebih tentang, apa namanya, prodit ini bisa bantu aku di kolom komentar. Kak, kalau prodit itu ya rasanya yang bagus ini yang ini loh. Kalau nggak ini loh. Nanti aku coba review lagi buat teman-teman ya teman-teman. Nah, ini kucing aku sih suka-suka aja sih. Cuman ya memang dia kayaknya lebih miliknya itu di bagian ikannya. Nah, jelinya itu dia kayaknya nggak dimakan gitu sih. Mau nungguin sampai akhir? Kelamaan ya. Oke, gitu aja teman-teman. Yaudah. Untuk review kali ini. Cuma sampai sini aja. Jangan lupa yang baru bergabung untuk bantu subscribe aku. Dan komentar juga ya teman-teman. Karena setiap komentar kalian aku baca ya. Tapi mohon maaf kalau aku belum bisa balas satu-satu ya teman-teman. Kalau kalian arjen, kok aku mau nanya ini-ini? Boleh DM di Instagram aku aja langsung. Karena memang udah ada beberapa yang chat aku di Instagram. Dan aku jadi senang aja sih. Kayak kita berbagi ilmu gitu teman-teman. Yaudah ya. Selamat beraktifitas kembali. Dan jaga kesehatan terus ya teman-teman. Selamat. Eh, apa ya? Dadah. Oke, semuanya makasih ya yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Makasih. Bye. 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 Terima kasih